Dari pemerintah daerah Isi Baju, Jakarta mungkin bisa memperbaikan dulu dalam hal terkait dengan potensi, potensi superdaya ikan yang sudah pastikan kalau daerah sana sudah bagus. Tinggal kedua, niatan dari pemerintah daerah Isi Baju, Jakarta, untuk mengembangkan sebuah pelabuhan perikanan, sehingga potensi ataupun minimal profil di dalamnya ada potensi kapal, potensi perikanan, itu bisa disampaikan ke Pak Dirjen Tangkap maupun ke Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga pelabuhan ini layak untuk dikembangkan. Yang pertama mungkin prosesnya masuk dulu RIPPN, saya pastikan pasti kalau sudah sadeng, laga itu masuk kepada RIPPN, Bucana Hindu, Pelabuhan Perikanan Nasional. Yang kedua, untuk pengembangan pelabuhan perikanannya itu sendiri, saya kira mungkin nanti dari pemerintah Isi Baju, Jakarta, ketika mau buat master plan, lebih baik mungkin banyak diskusi dengan pemerintah-pemerintah perikanan tangkap, sehingga mungkin bisa belajar dari pelabuhan-pelabuhan lain, pelabuhan perikanan yang rasa bagus. Biasa tadi kita dapatkan dari ACF yang kaitannya dengan kemudian peluang-peluang seperti pelabuhan perikanan ikan, khusus untuk pendaratan penangkal ikan tangkap dengan ukuran ya tadi, dengan standar ukuran tertentu, sehingga kemudian tidak bisa lagi nanti saatnya tidak bisa lagi semua kapal yang berangkat misalnya di Jakarta, kemudian melakukan pendaratan kembali di Jakarta, yang kemudian nanti menangkap ikan di pantai selatan Yogyakarta, itu harus sebenarnya merapatnya kalau tidak di Cilacap, nah ini kesempatan, di pantai selatan Jawa itu hanya baru Cilacap saja yang kemudian diberikan peluang itu, sehingga kemudian kalau sadeng ataupun gesing, kemudian bisa menjadi tempat pelabuhan yang memiliki fasilitas yang mampu untuk kemudian menjadi tempat pendaratan kapal-kapal di atas 30 drostone atau 10, sampai dengan di atas 30 drostone itu kesempatan kita untuk mendapatkan PAD dari perikanan pelabuhan.